Pemirsa kebakaran hebat melanda toko listrik di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siang tadi. 50 orang petugas termasuk 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Kebakaran terjadi di sebuah ruko yang menjual alat listrik di jalan Soekarno-Hatta, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siang tadi. Api dengan cepat membesar dan mengepulkan asap pekat. 50 orang petugas dengan mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan amukan si jago merah. Titik kebakaran yang berada di lantai tiga ruko dan banyaknya tumpukan lampu sempat menyulitkan petugas. Api berhasil dipadamkan 4 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik pada alat pendingin ruangan di gudang lampu. Termasuk di dalam tangga terlalu banyak barang-barang pemilik pokok. Sehingga akses petugas untuk masuk ke dalam toko pemadaman sangat turut. Makin banyaknya barang-barang seperti kabel, gardus-gadus, dan barang-barang dari milik penjilang. Gudang ya Pak belakang? Di atasnya kayaknya seperti gudang. Tapi mulai dari tanta sampai ke atas penuh barangnya. Itu yang gendal lagi letak sekarang.